Kembali di Jurnal Pagi Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Usman Sabtaodang mengatakan adanya keinginan sebagian anggota DPR untuk menggulirkan hak angket terkait penyadapan tidak perlu direbutkan dan dipermasalahkan. Ya, selain itu Usman juga menilai undang-undang penyadapan yang ada saat ini tidak perlu untuk direvisi. Sejumlah politisi Partai Demokrat berkeinginan menggulirkan hak angket terkait dengan adanya kasus penyadapan yang dipersoalkan mantan Presiden Susilo Bambang Hideo. SBE menilai pembicaraannya dengan Ketua MUI, Maruf Amin, telah diketahui oleh terdakwa kasus penestaan agama Masuki Caya Purnama atau AHOK berserta tim pengacaranya dianggap telah melanggar undang-undang penyadapan. Menurut Usman, kasus penyadapan yang didunda dilakukan AHOK berserta tim pengacaranya bukanlah persoalan penyadapan antara SBE dan Maruf Amin karena pada saat terjadinya persidangan, AHOK dan tim pengacaranya hanya membicarakan kebenaran komunikasi melalui media online dan bukan isi pembicaraan mereka melalui telepon. Kami dalam beberapa hari ini mengumpulkan dana 200... Soal sadap-menyadap saya juga nggak tahu siapa yang nyadap, siapa yang nggak disadap. Siapa yang disadap? Yang disadap kalau ngaduin diri sendiri itu salahnya sendiri. Orang nggak tahu siapa yang disadap. Ya tergantung. Kalau itu menguntungkan rakyat, kenapa kita takut? Kecuali kalau merugikan rakyat. Kalau Undang-Undang untuk menguntungkan rakyat, Republik Indonesia lakukan aja. Kenapa takut? Tapi kalau Undang-Undang untuk merugikan rakyat, itu baru kita pikir. Tapi kalau menyelamatkan rakyat, ya kasih aja.